Bagaimana respon masyarakat mengenai wacana pembatasan pembelian BBM subsidi yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober sudah bergabung Jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia. Dipo, selamat pagi dari pantauan Anda. Bagaimana respon masyarakat mengenai wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Tentu responnya beragam ya Okta. Karena tadi kami juga sempat mengajak berbincang sejumlah pengemudi ataupun pengendara yang kemudian mengisi bensinnya di SPBU Pejompongan Jakarta, baik itu pengemudi kendaraan motor ataupun mobil yang secara umum mereka mengaku belum mengetahui secara utuh terkait dengan aturan ini. Artinya memang pemerintah juga di sisi lain sedang menggodok aturan, tetapi yang jangan dilupakan adalah sosialisasi itu sendiri. Karena jangan sampai nanti jika aturannya sudah terimplementasi masyarakat ini tidak tahu. Artinya juga ini yang harus menjadi sorotan dari pemerintah. Selain itu, tadi juga para pengendara ataupun pemilik kendaraan yang mengisi bensin di SPBU Pejompongan juga mengaku sebenarnya keberatan. Karena takutnya nanti kriteria-kriterianya ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Seperti misalnya contoh tadi ada pengendara sepeda motor yang kami wawancarai menyebut takut. Karena takutnya ketika ia mengisi pertalai tidak diizinkan dan membebani dirinya. Pengeluarannya per bulan. Begitupun halnya tadi juga ada pengendara mobil. Dalam hal ini adalah muat angkut barang, pengemudi kendaraan angkut barang. Yang juga menyebutkan sebenarnya kalau memang targetnya itu adalah mobil-mobil pribadi, mobil-mobil mewah itu tidak masalah. Tetapi yang jadi pertanyaan ketika misalnya nanti juga menyasar kendaraan-kendaraan yang membawa angkutan ataupun barang gitu ya. Yang biasa digunakan untuk berbisnis kemudian tidak diizinkan lagi menggunakan BBM bersubsidi. Nah ini yang ketakutan-ketakutan yang kemudian hadir di tengah masyarakat. Nah lebih lengkap terkait dengan hal ini kami akan berikan kutipan wawancara kami dengan sejumlah pengendara di SPBU Pejompongan Jakarta pada pagi hari tadi. Benar-benar perlu banget gitu pertalai gitu ya. Ya seperti biasa Pak, nggak bisa dibatasi lah gitu buat motor, kalau mobil ya boleh. Ya kalau buat mobil-mobil pribadi yang memang tidak memakai subsidi ya harus saja. Tapi kalau mobil-mobil angkutan kayak kita kan merasa terbebanin. Berbicara terkait dengan kebingungan masyarakat akan sosialisasi peraturan ini sebenarnya berbanding lurus dengan apa yang kemudian terjadi di dalam internal pemerintahan itu sendiri. Karena banyak pandangan yang menilai bahwa pemerintah sendiri juga nampaknya belum satu suara terkait dengan aturan ini. Misalnya seperti pernyataan yang kemudian sebelumnya disampaikan oleh Menteri SDM Bahri Lahadalia yang menyebut bahwa implementasi dari kebijakan ini akan dimulai pada 1 Oktober 2024. Walaupun sebelumnya sebenarnya pada hari Rabu kemarin Presiden Jokowi juga menyebutkan sebenarnya belum ada keputusan ini, belum ada rapat terkait dengan hal ini dan fokusnya masih sosialisasi kepada masyarakat. Nah perbedaan-perbedaan ini yang nampaknya juga melahirkan kebingungan di tengah publik. Belum lagi soal kriteria yang tadi Jokowi sebutkan bahwa Bahlil sendiri juga belum secara spesifik begitu ya menyampaikan kriteria kendaraan apa saja yang kemudian nanti boleh dan juga tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Tetapi yang ditegaskan Bahlil bahwa nanti implementasi terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini akan diatur dalam peraturan Menteri SDM dan bukan dalam revisi perpres 191 tahun 2024 yang hingga kini belum selesai. Nah memang semangatnya pemerintah ini dapat dikatakan cukup baik begitu ya. Pembatasan BBM bersubsidi ini diharapkan mampu melahirkan efisiensi. Artinya memang masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi itu betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Bukan orang-orang yang mampu dan memanfaatkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran tentu ini menjadi hal baik. Tetapi itulah tantangannya adalah bagaimana kemudian nanti implementasi yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai justru malah kebijakan yang dikeluarkan ini memberatkan masyarakat menengah hingga ke bawah. Sementara itu Presiden juga bilang sebenarnya ada beberapa alasan kenapa peraturan ini dalam tanda kutip penting untuk dilakukan. Pertama adalah terkait dengan mengurangi polusi di Jakarta dan juga efisiensi APBN. Tidak hanya di dalam statement yang kemudian dilahirkan oleh Menteri SDM dan juga Presiden perbedaan itu. Tetapi juga bahkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marfes Rahmat Kaimudin juga sedikit ada perbedaan dengan statement-statement yang tadi kami jelaskan. Kemenko Marfes berharap bahwa aturan ini dapat selesai begitu ya pada 1 September mendatang. Artinya bisa segera diimplementasikan walaupun ia juga menyebut bahwa sebenarnya aturan ini sempat direncanakan untuk diimplementasikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu tetapi mundur karena aturan tersebut belum final. Nah hal-hal seperti ini yang nampaknya harus menjadi fokus pemerintah pertama adalah sosialisasi kemudian juga kejelasan terkait dengan aturan ini tentunya termasuk soal kriteria. Kalau berbicara terkait dengan aturan sebelumnya kriteria ini ditentukan berdasarkan kapasitas mobil. Misalnya kapasitas mobil di bawah 1.400 cc ini boleh menggunakan pertalite atau mungkin untuk motor kapasitas di bawah 250 cc ini boleh menggunakan pertalite. Tetapi tentu kita masih harus tunggu bagaimana kemudian nanti pemerintah menyelesaikan aturan ini. Yang pasti adalah jangan sampai kriterianya ini meleset sehingga justru membebani masyarakat yang tentu dalam beraktivitas sangat membutuhkan bahan bakar minyak ataupun BBM Okta. Ya sosialisasi dan juga bagaimana kriteria jenis kendaraan yang boleh menggunakan BBM subsidi ini menjadi concern dari masyarakat. Terutama ini harus juga jadi pertimbangan tidak hanya soal polusi udara maupun juga efisiensi. Sebelum nantinya wacah ini benar-benar kalau nantinya diberlakukan di 1 Oktober 2024. Terima kasih Jurnalas Kompas TV, Dipo Nurbagian melaporkan dari Pejombongan Jakarta.